Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 8. Bentak Kaui Hang dengan kegusaran meluap-luap. Kemudian aku balik ke tembok timur dan berdamai dengan ketiga sute aku. Kami yakin, bahwa kepandalanmu terlalu tinggi untuk dilawan, dan jalan satu-satunya adalah menunggu, datangnya ketiga supeh di dalam gedung Piau Kliok. Tapi sungguh tak dinyana, kau lagi-lagi menyatroni untuk mencari Tau Cong Tiau Tau. Biarpun tahu bahwa kami hanya bakal mengantarkan jiwa, kami bukan bangsa pengecut, maka segera kami menyerang. Waktu ditanya olahku, bukankah kau telah memperkenalkan diri sebagai Ginkau Tiat Hoat Tio Cuisan? Semula aku tak percaya. Aku berpendapat, bahwa sebagai salah seorang dari Butong Cithiap, kau tentu tak akan melakukan perbuatan yang begitu kejam. Tapi kau lantas saja mengeluarkan kedua senjatamu, sehingga tak mungkin kau Tio Cuisan palsu. Benar, memang benar aku telah memperkenalkan diri dan mengeluarkan senjataku. Kata Cuisan memang benar aku yang sudah merobohkan kamu. Tapi coba ceritakan sekali lagi, coba tuturkan lagi, bagaimana dengan metu kepala sendiri, kau melihat aku membunuh puluhan orang itu. Pada saat itulah, tiba-tiba Goan In mengebas tangan jubahnya dan mendorong tubuh Hoi Hang beberapa kaki jauhnya. Ya, cobalah kau ceritakan lagi, supaya Tiong Rho Hiap yang namanya menggetarkan rimba persilatan, tidak dapat menyangkal pula. Katanya Dongan suara menyeramkan. Ia mendorong Hoi Hang guna berjaga-jaga kalau-kalau dalam gusarnya, pemuda itu turunkan tangan jahat untuk menutup mulut saksi. Baiklah. Kata Hoi Hang. Aku akan menegaskan satu kali lagi. Dengarlah. Dengan mataku sendiri kulihat kau membinasakan Hoi Hang dan Hoi Tong Su Heng. Dengan mataku sendiri, kulihat kau membunuh delapan orang dari Liong Bun Piao Kiok dengan totokan. Apa kau lihat tegas mukaku? Tanya Cui San dengan suara menyeramkan. Pakaian apa yang dipakai olehku? Sambil berkata begitu ia menyalakan api dan menyului mukanya sendiri. Hoi Hang menatapnya dan berkata dengan suara membenci. Tak salah. Kau mengenakan pakaian itu, jubah panjang dan topi empat segi. Waktu itu kau menyelipkan kipasmu di belakang leher baju. Bukan main gusarnya Tiong Go Hiap. Ia tak mengerti mengapa pendeta itu menuduhnya secara membabi buta. Sambil mengangkat api tinggi-tinggi, ia maju dua tindak dan membentak. Kalau kau mempunyai nyali, katakan lagi bahwa yang membunuh orang adalah Tio Cui San. Mendadak kedua mata pendeta Itz mengeluarkan sinar luar biasa. Ia menunding seraya berteriak. Kau! Tubuhnya tiba-tiba terjengkang dan robot di tanah. Dengan serentak sambil mengeluarkan seruan tertahan, Go An Giap dan Go An Im melompat untuk coba menolong. Tapi Hoan Hang sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan dengan paras muka ketakutan. Kau kau membunuh dia! Teriak Go An Giap dan Go An Im, tapi juga mengagetkan sangat Tio Cui San. Ia menengok ke belakang dan matanya yang sangat jeli melihat goyangnya beberapa cabang pohon jangan lari. Bentaknya sambil melompat. Ia mengerti bahwa perbuatannya itu sangat berbahaya sebab musuh yang bersembunyi dapat membokongnya. Tapi untuk cuci bersih segala tuduhan, ia mesti bisa menangkap pembunuh itu. Selagi badannya masih berada di tengah udara itu Go An Im dan Go An Giap sudah menyabet dengan senjata mereka. Bagaikan kilat, ia menekan siantung Go An Giap dengan Hou Tau Kau dan menotok Toya Go An Im dan Go An Giap dengan Poan Koan Pik. Dan dengan meminjam tenaga itu, badannya melesat ke atas. Begitu kedua kakinya hinggap di atas tembok, segera matanya menyapu ke arah gerobolan pohon. Benar saja beberapa cabang kecil masih bergoyang-goyang, tapi orang yang bersembunyi sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Sambil menggeram dan mengebas siantungnya Go An Giap bergerak untuk melompat ke atas tembok. Jiewiai jangan merintangi aku. Mari kita ubar pembunuh itu. Teriak cuisan kau, di hadapanku kau berani membunuh orang. Teriak Go An Im dengan napas tersengal-sengal. Apa sekarang kau masih mau menyangkal? Beberapa kali Go An Giap coba melompat ke atas, tapi ia selalu kena dipukul mundur. Tionggero Hiap, kami bukan mau mengambil jiwamu. Kata Go An Im. Kau ikut saja kami ke Siau Lim Sie. Benar-benar gila. Teriak cuisan karena gara-gara kalian berdua yang sudah menghalang-halangi aku, pembunuh itu telah berhasil melarikan diri. Sekarang kamu berbalik mau mengajak aku ke Siau Lim Sie. Perlu apa aku pergi ke Siau Lim Sie? Supaya Hang Tio kami dapat memberi keputusan. Jawabnya. Dengan beruntun kau sudah membinasakan tiga orang murid kuil kami, ini adalah terlalu besar untuk dibereskan oleh kami berdua. Cui San tertawa dingin hektometer. Ia mengeluarkan suara di hidung. Sungguh percuma kamu berdua menjadi anggauta dari Siau Lim Kepehlohan. Penjahat lari di depan hidungmu, kamu masih belum tahu. Sudahlah. Kata Go An Im dengan suara menyesal dan duka. Biar bagaimanapun juga, hari ini kami tak akan dapat melepaskan kau. Mendengar tuduhan yang sangat hebat itu, semakin lama pemuda itu jadi semakin gusar, Taisu. Katanya sambil tertawa dingin. Jika kamu mempunyai kepandayan, cobalah tangkap aku. Hampir berbareng dengan tantangannya, Go An Giap menumbuk tanah dengan santungnya dan badannya segera melesat ke atas. Cui San pun melompat tinggi dan selagi tumbuhnya melayang turun, bagaikan angin puyuh ia menyerang. Go An Giap coba menangkis, tapi dengan sekali balik hou tau kau, ia menggeras alis pendeta itu yang lantas saja mengucurkan darah dan tumbuhnya ambruk ke bawah. Dalam serangan itu, Cui San masih berlaku murah hati. Jika gaotan tersebut diturunkan sedikit lagi ke arah tenggorkan, jiwa Go An Giap tentu sudah melayang. Giap suwate. Teriak Go An Im. Apa kau terluka berat? Tidak jangan rewel. Hajarlah. Jawabnya dengan kalap. Mendengar perkataan saudara seperguruannya. Go An Im segera menyerang sambil melompat-lompat dan sesaat kemudian, tanpa membalut lukanya, Go An Giap pun segera membantu. Melihat serangan-serangan yang sangat hebat itu, Cui San mengerti bahwa jika kedua pendeta tersebut dapat melompat ke atas tembok, ia bakal repot sekali. P. Maka itu, sambil mengempos semangat, ia segera berkelahi dengan hati-hati dan menjaga supaya kedua lawannya jangan sampai berdiri di tembok. Ketiga pendeta dari tingkat Tan Haui. Tidak berani maju, biarpun mereka ingin sekali membantu. Tio Cui San mengerti bahwa untuk membersihkan dirinya dari tuduhan yang sangat hebat itu, ia harus menyelidiki dan membekuk pembunuh yang tulen. Ia tahu bahwa dilangsungkannya pertempuran hanyalah akan memperdalam sakit hati dan salah mengerti. Maka itu sambil menggerakkan kedua senjatanya untuk menutup serangan kedua pendeta itu, ia berseru keras dan mengejut tubuh. Tapi sebelum ia melompat tiba-tiba terdengar bentakan geledek, dan tembok yang sedang diinjaknya roboh didorong orang. Sebelum kedua kakinya hinggap di bumi seorang pendeta yang tubuhnya tinggi besar menerjang dan coba merampas kedua senjatanya. Di tempat gelap Cui San tak bisa lihat tegas muka Hwao Shio itu, tapi melihat sepuluh jarinya yang dipentang seperti gaetan. Ia tahu bahwa pendeta itu menyerang dengan Hau Jiao Kang, ilmu pukulan kuku harimau, salah satu pukulan terlihai dari Xiao Lim Xie. Sim Su Heng. Teriak Go An Giap. Jangan kasih bangsat ini lari. Semenjak turun dari Bu Tong San, Tio Cui San jarang bertemu dengan tandingan. Sesudah memiliki ilmu silat Iek Tiantu Lyong, kepandainya jadi lebih tinggi lagi dan nyalinya pun jadi lebih besar. Melihat serangan mati-matian dari tiga pendeta itu ia jadi mendongkol bukan main dan lantas saja timbul niatan untuk memperlihatkan kepandainya. Ia segera menyelipkan kau tahu kau dan poan koan pit di pinggangnya dan mementak kalau mau bertempur, ayolah. Biarpun Xiao Lim kepeh lohon turun semua, Tio Cui San sedikit pun tidak merasa kedar. Sesaat itu, tangan kiri Go An Sim menyambar. Sambil berkelit, ia menggerakkan tangannya bret. Tangan jubah pendeta itu robek. Dengan gusar Go An Sim coba mencengkeram pundaknya, tapi sebelum kelima jarinya menyentuh pundak, lututnya sudah ditendang Cui San tapi di luar dugaan, dua kaki Go An Sim luar biasa kuat, sehingga biarpun kena tendangan jitu, badannya hanya bergoyang-goyang dan tidak sampai roboh di tanah. Sambil menggeram, tangan kanannya menyambar, dan dengan berbareng, siantung Go An Im dan Go An Giap menyabet pinggang dan kepala. Cui San tak jadi bingung. Dengan lompat tinggi ia menyelamatkan dirinya. Sambil bertempur Cui San berkata dalam hatinya. Dalam beberapa tahun yang belakang kangan nama Butong dan Siaw Lim dikatakan berendeng dalam rimba persilatan. Tapi yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah, sukar sekali dapat diukur. Biarlah hari ini aku menjajal kepandayan pendeta Siaw Lim. Ia segera mengempos semangat dan melayani ketiga lawan itu dengan hati-hati. Sesudah lewat sekian jurus, biarpun dikerubuti tiga, perlahan-lahan ia berada di atas angin. Sebenarnya, ilmu silat Siaw Lim dan Butong mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Butong Pei didirikan oleh Tio Sam Hong, seorang luar biasa pada zaman itu. Tapi ilmu silat Siaw Lim si Yee, dengan sejarah seribu tahun lebih dan diperbaiki terus-menerus, bukan main hebatnya. Dalam pada itu, orang harus ingat, bahwa dalam Butong Pei, Tio Cui San termasuk sebagai jago kelas utama, sedang Goan Im, Goan Sim dan Goan Giap biarpun kedudukannya sebagai anggota Capeh Lohon, dalam kalangan Siaw Lim si Yee ilmu silatnya baru mencapai tingkatan kedua. Maka itu sesudah bertempur lama, sebaliknya dari keteter, Tio Cui San jadi semakin gagah. Sesudah lewat sekian jurus tagi, tiba-tiba pemuda itu menyerang dengan pukulan huruf liong, naga. Mendadak satu tangannya menangkap santung Goan Giap yang dengan menggunakan ilmu meminjam tenaga, memukul tangan lalu disentaknya ke arah Toya Goan Im. Terang hebat sungguh benterokan kedua Toya itu. Tenaga kedua pendeta itu yang sudah cukup hebat, ditambah lagi dengan tenaga Tio Cui San telapak tangan Goan Im dan Goan Giap terbeset dan mengeluarkan darah. Lengan mereka kesemutan, sedang kedua si antung itu melengkung. Dengan kaget, Goan Sim menubruk untuk memberi pertolongan. Melihat serangan nekat, Cui San mengengos sambil menggaet dengan kakinya dan menepuk punggung pendeta itu. Tepukan itu pun dikirim dergan ilmu meminjam tenaga, memukul tangan. Yaitu memukul dengan menuruti tenaga Goan Sim sendiri. Tanpa ampun, pendeta itu terjungkel. Sambil tertawa dingin, Tio Cui San lantas saja berjalan pergi. Jangan lari kau. Terial Goan Sim seraya melompat bangun dan terus mengudak diikuti oleh kedua saudara seperguruannya. Melihat pengejaran nekat, Cui San jadi bingung juga. Tentu saja sama sekali bukan maksudnya untuk mencelakakan mereka. Maka itu, ia segera mengempos semangat dan lari dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Tapi ketiga pendeta itu terus mengubar sambil berteriak-berteriak. Sembari lari Tio Cui San merasa geli di dalam hati, karena bagaimanapun juga, ketiga pengejar itu tak akan bisa menyandak dirinya. Selagi enak lari, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dan kesakitan dan begitu menengok, ia lihat ketiga pendeta itu menutupi metu kanan mereka dengan kedua tangan, seperti kena senjata rahasia. Orang si Tio. Hoan giap mencaci. Jika kau mempunyai nyali, butakanlah lagi metu kiriku. Cui San kaget bukan main. Apa metu kanannya dibutakan orang dengan senjata rahasia tanyanya di dalam hati. Siapa yang sudah membantu aku? Mendadak ia ingat sesuatu dan lantas saja berteriak. Cipte-e, cipte-e. Di mana kau? Ia berteriak begitu karena ingat bahwa di antara saudara-saudara seperguruannya boh sengkoklah yang paling pandai dalam ilmu menggunakan senjata rahasia. Bohcit hiap mahir menggunakan piau, panah tangan, paku, jarum, batu, huwi hangsa dan lain-lain. Maka itu, ia menduga bahwa orang yang telah menimpuk metu ketiga pendeta itu adalah adiknya yang paling kecil tapi sesudah memanggil beberapa kali, ia tak mendapat jawaban, ia melompat masuk ke gerombolan pohon-pohon di pinggir telaga, tapi di situ pun ia tak lihat bayangan manusia. Di lain pihak, sesudah seluruh matanya terluka, Goan giap jadi kalap dan sambil berteriak-teriak ia melompat untuk mengubar lagi. Tapi Goan ing buru-buru menarik tangan sutienya. Ia mengerti bahwa meskipun belum terluka, mereka bertiga belum tentu dapat melawan musuh. Sekarang, sesudah terluka, apapula luka itu dirasakan gatal seperti kena senjata beracun keadaan mereka jadi lebih jelek lagi dan tak usah harap bisa memperoleh kemenangan. Giap sutae. Tanda petik. Katanya dengan suara menghibur. Dalam usaha membalas sakit hati, orang tak perlu terlalu bernapsu. Dalam urusan ini, andai kata kita bertiga mau menyudahi saja, Hang Tio dan kedua supeh sudah pasti tak akan tinggal diam. Sementara itu, sesudah ternyata pengubaran atas dirinya dihentikan, Cui San mulai memikiri kejadian barusan dengan rasa heran yang sangat besar. Aku suka mengunggulkan ilmu mengentengkan badanku, tapi kepandayan orang itu kelihatannya banyak lebih tinggi daripada aku. Tapi siapa dia ia tak berani berdiam lama-lama lagi di pinggir telaga dan lantas berjalan pulang ke rumah penginapan. Tapi baru saja berjalan puluhan tombak, sekonyong-konyong ia lihat bergoyang-goyangnya rumput tinggi di tepi telaga. Ia tahu bahwa di situ bersembunyi orang dan dengan hati-hati ia mendekati. Baru saja ia ingin menegur, dari antara rumput-rumput melompat keluar seorang yang terus membacok kepalanya dengan golok sambil membentak. Kalau bukan aku, kau yang mampus. Dengan cepat Cui San mengegos dan mengirim tendangan yang mengenakan jitu pergelangan tangan kanan orang itu sehingga goloknya terbang dan jatuh di atas air. Orang itu yang gundul kepalanya dan mengenakan jubah pertapaan. Lagi-lagi seorang pendeta Siaw Lemsia bikin apa kau di sini? Bentak Cui San tiba-tiba ia lihat tiga sosok tubuh yang menggeleptak tanpa bergerak, entah sesudah mati, entah terluka berat di dalam rumput-rumputan tinggi. Tanpa menghiraukan lawannya ia segera mendekati dan mengbungkuk. Begitu lihat, ia terkesiap karena ketiga orang itu bukan lain daripada pemimpin-pemimpin Leongbun Piao Kiok, yaitu Tau Tai Kim, Ciok dan Su Piao Tau. Tau Chong Piao Tau. Serunya. Kau, kau. Tanda petik. Perkataannya diputuskan oleh melompatnya Tau Tai Kim yang seperti orang eh dan lalu menyengkeram bajunya di dada dan mencaci, bangsat. Aku hanya simpan tiga ratus tahil perak, tapi kau sudah lantas berlaku begitu kejam. Ada apa? Tanya Cui San baru saja ia ingin memberontak, mendadak ia melihat darah di ujung metu dan mulut Chong Piao Tau itu. Ia kaget bukan main. Kau mendapat luka dalam? Tanyanya. Tau Tai Kim menengok ke pendeta itu dan berkata dengan suara parau. Sute, kenalilah orang ini Ginkau Tiat Hoat Tio Cui San dia, dialah pembunuhnya. Lekas kau pergi, lekas jangan kena dicandak olehnya titik. Mendadak kedua tangannya membetot keras dan kepalanya dibenturkan ke dada Tiongero Hiap dengan tujuan untuk mati bersama. Cui San mengangkat kedua tangannya dan mendorong. Biluk, badan Tau Tai Kim terpental dan jatuh terjengkang tapi bajunya sendiri pun menjadi robek. Tio Cui San adalah seorang yang tidak mengenal takut. Tapi kejadian-kejadian malam itu dan paras muka Tau Tai Kim adalah sedemikian menyeramkan, sehingga bulu romanya bangun semua. Dengan hati berdebar-debar, ia membungkuk untuk coba menolong, tapi Tau Tai Kim sudah melepaskan napasnya yang penghabisan. Sesudah mendapat luka berat, dorongan Cui San dan jatuhnya di tanah telah menghabiskan jiwanya. Bangsat! Teriak si pendeta. Kau, kau binasakan suhengku. Ia memutar badan dan terus kabur sekeras-kerasnya. Cui San menghela napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mendapat kenyataan, bahwa Chiok dan Su Piao Tau, yang kakinya masuk ke dalam air, sudah mati lebih dulu. Bukan menerasa dukanya pemuda itu. Dengan Tau Tai Kim, ia tak mempunyai permusuhan apapun juga. Ia hanya merasa jengkel karena dalam mengantar Jiee Tai Giam, Chong Piao Tau itu sudah diabui orang dan menyerahkan samkonya kepada kawanan orang jahat. Tapi sekarang melihat kebinasaan yang begitu menyedihkan, ia merasa sangat terharu dan kasihan. Untuk beberapa saat, ia berdiri bengong. Tiba-tiba ia ingat perkataan Chong Piao Tau itu yang mengatakan. Aku hanya menyimpan 300 tahal emas, tapi aku sudah lantas berlaku begitu kejam. Sebenar-benarnya, jangankan ia tak tahu hal itu, sekalipun tahu, ia pasti tak akan sembarangan membunuh orang. Ia segera membungkut D.A.A. membuka buntalan yang diikat di punggung Chong Piao Tau itu. Benar saja, dalam buntalan itu kedapatan beberapa potongan emas. Cui-san jadi bertambah duka. Ia ingat kesukaran dan penderitaan seorang Piao Tau Yar, mencari sesuap nasi dengan melakoni perjalanan Li, Peep, dan setiap hari hidup di ujung senjata. Tujuan satu-satunya adalah mengumpul sedikit uang untuk berjaga-jaga keperluan di hari tua. Uang itu sekarang menggeletak di samping Tau Tai Kim, tapi ia sudah tak dapat menggunakannya. Mengingat begitu, ia menghala nafas. Ia ingat pula, bahwa ini malam, seorang diri ia telah mengalahkan tiga pendeta Siau Lim Siai sehingga namanya naik tinggi dalam merimba persilatan. Tapi apa artinya itu semua? Pada akhirnya ia dan Tau Tai Kim tidak banyak bedanya, yaitu berpulang ke tempat baka. Tanpa merasa, sekali lagi ia melamun di tengah telaga. Mendadak terdengar suara him. Ia mengawas ke arah suara itu dan mendapat kenyataan, bahwa sastrawan yang tadi minum arak seorang diri di dalam perahu, yang sekarang yang menetik him. Sesaat kemudian, dengan menuruti irama tabuh-tabuhan itu, ia menyanyi. Mendapati lam, tenaga pit seolah-olah menggetarkan ngkogak, syair rampung suara bersyair mencapai Chiang Chiu. Kalau nama dan kemuliaan terus berdiri tegak, Sangai Honsui seharusnya mengalir balik ke barat laut. Chui San terkejut. Suara itu yang merdu dan nyaring, seperti juga suara seorang wanita, sedang sajak mengenakan jitu isi hatinya. Di lain saat, ia segera mengangkat kaki untuk meninggalkan tempat itu, karena, jika perahu itu mendekati dan si sastrawan melihat ketiga mayat yang menggeletak di situ, dia mungkin berteriak dan mengakibatkan datangnya serdadu peronda. Tapi baru ia bertindak, sastrawan itu sekonyong-konyong menepuk him dan berkata dengan suara nyarir. Jika Hengtai, saudara, merasa senang untuk pelesir di atas telaga, mengapa Hengtai tak mau naik ke sini? Sambil berkata begitu, ia mengebas tangannya dan tukang perahu yang duduk di kemudian tas saja menggayu perahu itu ke tepi telaga. Orang itu sedari tadi sudah belada di atas telaga sehingga mungkin sekali aku akan bisa mendapat keterangan berharga dari mulutnya. Pikir cuisan yang lalu turun di pinggir air. Begitu perahu itu datang dekat, ia segera melompat ke kepala perahu. Dengan ilmu mengentengkan badannya yang sangat tinggi, lompatannya itu sedikit pun tidak menggoncangkan badan perahu. Si sastrawan bangun berdiri dan sambil tersenyum, ia menyoja, akan kemudian menunjuk kursi supaya tamunya duduk. Dengan pertolongan sinar tengtoleng cuisan mendapat kenyataan bahwa sastrawan itu kulitnya putih bagaikan susu dan pantasnya cantik ayu, sedang waktu ia bersenyum pada pipi kirinya yang agak kurus tertampak sebuah sujen. Dipandang dari jauh, ia kelihatannya seperti seorang tongcu yang tampan, tapi dilihat dari dekat, ia adalah seorang wanita muda belia yang mengenakan pakaian lelaki. Sebagai murid Tio Sam Hong, cuisan telah diajar untuk mentaati sopan santun dan memegang keras peraturan pada zaman itu, mengenai pergaulan antara pria dan wanita. Selama malang melintang dalam dunia kangung, butong cithiap belum pernah dibikin mabok oleh kecantikan wanita. Maka itulah, setelah mengetahui bahwa sastrawan itu adalah seorang wanita, parasnya lantas saja berubah merah dan begitu bangun berdiri, ia segera melompat balik ke daratan. Sambil menyoja ia berkata dengan sikap menghormat. Aku yang rendah tak tahu, bahwa Nona adalah seorang wanita yang menyamarsa bagai pria. Untuk kelancanganku, harap Nona sudi memaafkan. Tanpa menjawab, Nona itu memetik hin seraya bernyanyi kejengkelan menghilangkan kegembiraan, kesepian menimbulkan kedukaan. Terbang berputaran, memandang ke tempat jauh. Mencekal pedang, melompat ke atas perahu. Mendengar nyanyian itu, yang mengundangnya untuk kembali ke perahu, cuisan berkata di dalam hati. Malam ini aku telah bertemu dengan banyak soal sulit. Nona itu rupanya dapat membantu aku dalam usaha mencuci bersih segala tuduhan yang tidak-tidak. Memikir begitu ia lantas saja bergerak untuk melompat kembali ke perahu. Tapi ia lantas mendapat lain ingatan. Ah, aku belum mengenalnya dan ia begitu cantik. Pikirnya, jika aku membuat pertemuan di tengah malam buta, namanya yang suci bersih bisa ternoda, selagi bersangsi, tiba-tiba ia dengar suara penggayu memukul air, dan perahu itu sudah bergerak ke tengah telaga. Di lain saat terdengar bunyi him yang diiring dengan nyanyian seperti berikut, Malam ini kuhilanak kegembiraan, besok malam, belum ada ketentuan. Di bawah liokhotah, yang liai melambai, perahu menunggu, pemuda kesatia, apa sudi datang ke situ? Semakin lama perahu jadi semakin jauh, sedang nyanyian itu pun semakin sayup. Kedengarannya, sinar tengloleng kelihatan seperti sebutir kacang dan kemudian menghilang dari pemandangan. Pengalaman Tio Cuisan pada malam itu sungguh-sungguh luar biasa. Di saat ini, dia menghadapi pembunuhan, mayat dan pertempuran di saat lain, Ia bertemu dengan wanita cantik, him dan nyanyian merdu. Lama juga ia berdiri di tepi telaga, seperti orang hilang ingatan. Kemudian sambil menghela nafas, dengan tindakan lesu ia ke rumah penginapan. Pada esok harinya, pembunuhan hebat di gedung Liong Bun Piau Kiok dan di tepi telaga telah menggemparkan seluruh kota Lim'an. Tio Cuisan yang gerak-geriknya lemah lembut seperti seorang sastrawan tentu saja tidak dicurigai. Hari itu, dari pagi sampai sore, ia berputar-putar di pasar-pasar di kelenteng-keleteng dalam usaha mencari Jialinko dan Boh Sengkok. Tapi jangankan orangnya, sedangkan tanda-tandanya pun yang biasa ditaruh di sepanjang jalan jika Butong Cithiap sedang menjalankan tugas tak kelihatan. Sesudah metu hari mendoyong ke barat, mau tak mau, ia ingat nyanyian mana cantik itu yang selalu terbayang di depan matanya. Jika aku berlaku sopan, halangan apa aku menemuinya? Katanya di dalam hati. Memang alangkah baiknya jika Jialinko dan Cithiap berada di sini dan bisa turut serta. Ya, aku mesti bertemu dengan Nona itu. Dia adalah orang satu-satunya yang bisa ditanyakan olehku. Sesudah mengambil keputusan, buru-buru ia menangsal perut dan lalu berangkat ke pagoda Liokhotah. Liokhotah berada di tepi sungai Cian Tongkang dan tempat itu terpisah agak jauh dari kota Liman sehingga walaupun Tio Cui San menggunakan ilmu mengentengkan badan, waktu tiba di Liokhotan, siang sudah terganti dengan malam. Dari jauh ia sudah lihat, bahwa di sebelah timur pagoda itu terdapat tiga pohon yang liu dan di bawah pohon tertambat sebuah perau kecil. Perau-perau di sungai itu kebanyakan menggunakan layar dan bentuknya banyak lebih besar daripada perau pelesir di Telaga Siou. Tapi perau yang berada di bawah pohon yang liu, tiada bedanya dengan perau semalam dan di kepala perau tergantung sebuah tengeloleng. Jantung pemuda itu, memukul keras dan sesudah dapat menenteramkan hatinya, barulah ia mendekati pohon yang liu itu. Di kepala perau kelihatan berduduk seorang wanita yang menggunakan baju muda. Ternyata Nona itu tidak menyamar lagi sebagai pria. Waktu berangkat dari rumah penginapan, Cui San bertekad untuk menemui si Nona dan menanyakan urusan semalam. Tapi sekarang, melihat Nona itu memakai pakaian perempuan, hatinya bersangsi lagi. Sekonyong-konyong si Nona mendongak dan mengucapkan sebuah sajap. Memeluk lutut di kepala perau, sambil menunggu seorang tamu. Angin meniup, ombak bergoyang. Duduk melamun, pikiran meiyayang. Aku yang rendah, Tio Cui San, ingin menanyakan sesuatu kepada Nona. Kata pemuda itu dengan suara nyaring. Naiklah ke perau. Mengundang si Nona. Dengan gerakan yang indah Cui San melompat ke atas kemarin awan hitam menutupi langit dan bulan tak muncul. Kata Nona itu. Malam ini langit bersih, lebih menyenangkan daripada kemarin. Suaranya merdu dan nyaring tapi ia bicara sambil mengawasi langit. Apakah boleh ku tahu si Nona yang mulia? Tanya Cui San sambil membungku. Mendadak si Nona menengok dan matanya kedua yang bening menyapu muka itu. Tapi ia tak menjawab pertanyaan orang. Pemuda itu jadi kemalu-kemaluan. Tanpa berani mengeluarkan sepatah kata lagi, ia memutar badan dan lalu melompat ke daratan dan berlari-lari. Sesudah lari beberapa puluh tombak, ia menghentikan tindakannya. Cui San. Cui San. Ia mengeluh kau dikenal sebagai seorang gagah yang selama 10 tahun di dunia Kang Ong tidak mengenal apa artinya takut. Tapi mengapa begitu berhadapan dengan seorang wanita, kau lari terbirit-birit? Ia menengok dan melihat perahu si Nona maju perlahan-lahan di sepanjang pingiran sungai, dengan menuruti aliran air. Dengan hati berdebar-debar, ia lalu berjalan di sepanjang gili-gili, berendeng dengan perahu, sedang Nona itu sendiri masih tetap duduk di kepala perahu sambil memandang langit. Sesudah berjalan beberapa lama, tanpa merasa Cui San dongak mengawasi rembulan yang sedang dipandang si Nona. Tiba-tiba di sebelah timur laut muncul segumpal awan hitam. Benar juga orang kata, angin dan awan tak dapat ditaksir kedatangannya. Dengan cepat, awan itu bergerak dan meluas. Tak lama kemudian, rembulan sudah tertutup awan hitam dan berbareng dengan turunnya angin, hujan gerimis mulai turun. Ketika itu, Cui San sedang berjalan di gili-gili yang berdampingan dengan sebidang tanah lapang dan di sekitar itu tak ada tempat meneduh. Tapi pemuda yang sedang was-was itu pun tidak ingin cari tempat meneduh. Walaupun yang turun hanya gerimis, lama-lama pakaian Cui San basah juga. Ia melirik si Nona yang juga masih tetap duduk di kepala perahu, dengan tak menghiraukan serangan hujan. Tiba-tiba ia tersadar. Nona, masuklah. Apa kau tak takut basah? Teriaknya. Ah! Nona itu mengeluarkan seruan tertahan sambil bangun berdiri. Eh, apa kau juga tak takut basah? Sehabis berkata begitu, ia masuk ke gubuk perahu dan keluar pula dengan tangan mencekal payung, yang lalu dilontarkan ke arah pemuda itu. Cui San menyambuti dan lalu membukanya. Di atas payung terdapat lukisan pemandangan alam yang sangat indah. Gunung, air dan beberapa pohon yang liu, sedang di atas gambar terdapat huruf-huruf seperti berikut. Xia Hang Si E Po E T H E K W I. Payung Hang Ciu memang biasa ada lukisannya. Tapi tulisan seperti itu, yang banyak terdapat pada barang pecah belah keluaran Kang Sai, adalah sedikit luar biasa. Dengan rasa kagum, Cui San membaca huruf-huruf itu, yang walaupun masih kurang bertenaga sangat indah ayu dan mengunjuk jelas sebagai buah kalam seorang wanita. Dengan Matt mengawasi tulisan itu, ia berjalan terus sehingga ia tak lihat sebuah solokan kecil yang melintang di tengah jalan. Tiba-tiba saja kakinya menginjak tempat kosong dan jika ia seorang biasa, ia pasti terjungkal ke dalam solokan itu. Tapi Tio Cui San bukan orang biasa. Sedang kaki kanannya kejeblos, kaki kirinya sudah menotol pinggir solokan dan badannya meleset ke depan, sehingga ia hinggap diseberang dengan selamat. Bagus! Memuji si Nona. Cui San menengok dan melihat Nona itu berdiri di kepala perahu dengun memakai tudung. Pakainya berkibar-kibar di Tio Pangin dan di sambar hujan gerimis, sehingga dipandang dari kejauhan, ia seolah-olah seorang dewi. Apakah tulisan dan lukisan di atas payung itu cukup berharga untuk dilihat oleh Tio Sian Seng? Tanya si Nona. Huruf-huruf ini ditulis menurut Suhoat, Sari menulis, dari Wehujin. Jawabnya, biarpun corretannya agak pendek, artinya panjang. Huruf-huruf ini sudah cukup indah. Mendengar pengertian pemuda itu akan seni menulis dan pujian yang diberikan kepadanya, si Nona jadi girang. Dalam tujuh huruf itu, huruf poet yang paling jelek. Katanya, cuisan mengawasi pula tulisan itu seraya berkata. Tulisan cukup wajar, hanya kurang memperlihatkan arti yang tergenggam dalam huruf itu. Berbeda dengan enam huruf lainnya yang sangat indah dan tidak membosankan, benar. Kata si Nona sudah lama aku merasa bahwa dalam huruf itu terdapat kekurangan itu. Sesudah Sian Seng menjelaskan, barulah aku menusin. Perau terus laju ke aliran sebelah bawah, sedang Tio Cuisan terus mengikuti sambil omong-omong tentang seni menulis. Tanpa merasa mereka sudah melalui belasan li dan siang sudah terganti dengan malam. Tiba-tiba Sian Ona berkata. Benar juga dikatakan orang, bahwa bicara semalaman dengan seorang pandai, banyak lebih berfaedah daripada membaca buku sepuluh tahun. Terima kasih banyak untuk keteranganmu, dan di sini saja kita berpisahan. Sehabis berkata begitu, ia memberi isyarat dengan tangannya dan layar perahu lantas saja naik dengan perlahan. Sesudah layar terpentang perahu itu lantas saja laju dengan pesatnya. Dengan meti mendolong, Cuisan mengawasi perahu si Nona yang semakin lama jadi semakin jauh. Sekonyong-konyong, sayup-sayup ia dengar teriakan si jelita. Aku Sian. Di lain hari, aku akan meminta pelajaran lagi. Mendengar kata-kata aku Sian, pemuda itu terkesiap. Ia ingat keterangan Tau Tai Kim, bahwa orang yang menyuruhnya untuk mengantarkan Jie Tai Giam ke Butong San adalah seorang sastrawan tampan yang mengaku Sian. Apakah sastrawan Sian itu Sian Ona adanya? Memikir begitu, tanpa memperdulikan lagi soal pembatasan pergaulan antara pria dan wanita, ia segera mengempos semangat dan mengubar dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Ia sudah menyandak. Inko Niu. Teriaknya. Apakah kau kenal Jie Samko Jie Tai Giam? Nona itu menengok tanpa menjawab. Lapat-lapat Cuisan seperti mendengar suara lana pas panjang. Nona ada beberapa soal yang kuingin tanya. Teriaknya pula. Soal apa? Si Nona balas tanya. Apakah kau yang sudah minta Liong Bon Piau Kiyok mengantar Jie Samko ke Butong San? Tanya Cuisan tapi apakah kau Niu tahu bahwa sesudah tiba di Butong San, Jie Samko telah dianiaya orang? Untuk kejadian itu, aku sungguh merasa sangat menyesal. Jawabnya. Sedang mereka tanya jawab, angin turun semakin besar dan perahu laju semakin cepat. Tapi dengan memiliki Giam Kang yang sangat tinggi, Cuisan tetap bisa lagi berendeng. Di lain pihak, setiap perkataan si Nona yang diucapkan secara biasa di antara hujan dan angin, dapat didengar tegas oleh Tio Cuisan dan hal itu membuktikan bahwa ia pun mempunyai lewekang yang tinggi. Semakin jauh, permukaan sungai Ciantong Kang Kang jadi semakin luas dan hujan angin pun turun semakin hebat. Inko Niu, puluhan jiwa dalam Leongbun Piau Kiyok telah dibinasakan orang. Teriak Cuisan apa kau tahu siapa pembunuhnya? Aku telah memberitahukan Tau Taikim bahwa dia harus hati-hati mengantar Jie Samhya pulang ke Butong. Sahutnya. Kalau dia gagal. Kau akan membasmi seluruh keluarga Piau Kiyok, sekalipun ayam dan anjing tidak diberi ampun. Menyambung pemuda itu. Benar. Katanya. Dia tak bisa melindungi Jie Samhya dan segala kejadian berikutnya adalah salahnya sendiri. Cuisan mencelos hatinya. Ia menggigil seperti di si Ramayr es dengan mata membelalak. Ia berteriak. Kalau begitu, semua orang di gedung itu telah, telah, dibunuh olehku. Menyambungi si Nona. Mata pemuda itu berkunang dua. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa wanita yang begitu cantik Ayu adalah si pembunuh kejam. Lewat beberapa saat, sesudah menenteramkan hatinya, barulah ia dapat membuka suara lagi. Siapa yang bunuh dua hua siya siyaulim siye itu? Aku. Jawabnya dengan tenang. Sebenarnya aku tidak berniat menanam bibit permusuhan dengan siyaulim siye, akan tetapi karena mereka berlaku kurang ajar, aku tak dapat mengampuninya. Tapi, tapi kenapa semua kesalahan ditumpuk di atas pundaku? Tanya pula pemuda itu. Si Nona B. senyum. Akulah yang sengaja mengatur begitu. Jawabnya. Darah Tio Cuisan bergolak-golak, ia merasa dadanya seperti mau meledak kau yang sengaja mengatur begitu. Supaya mereka sakit hati kepadaku? Teriaknya dengan suara kalap. Tak salah. Jawabnya sambil tertawa. Mengapa kau berbuat begitu, sedang kau dan aku sama sekali tidak bermusuhan? Cuisan berteriak pula. Si Nona tidak menjawab. Tiba-tiba sambil mengebas tangan bajunya, ia melompat masuk dalam gubut parahu. Cuisan tentu saja tak mau mengerti. Ketika itu perahu terpisah belasan tombak dari tepi sungai dan ia tak dapat mencapainya dengan satu lompatan. Dengan kegusaran meluap-luap, ia menghantam satu pohon dan mematahkan dua cabang yang agak besar. Sambil melontarkan satu antaranya ke tengah sungai ke arah perahu itu, kakinya menotol tanah dan badannya melesat bagaikan anak panah. Begitu hinggap, kaki kirinya menotol cabang itu dan tubuhnya kembali melesat beberapa tombak jauhnya, sembari melontarkan cabang yang satunya lagi. Seperti tadi, kaki kanannya menotol cabang itu dan bagaikan seekor burung, ia hinggap di atas kepala perahu. Hei, bentaknya, bagaimana kau melakukan perbuatanmu itu? Tapi dari dalam gubuk itu tidak terdengar jawaban. Ia sangat ingin menerjang masuk, tapi sebisa-bisa ia menahan sabar, karena merasa bahwa perbuatan itu adalah tidak sopan. Sekonyong-konyong lilin dalam gubuk menyala terang. Masuklah. Undang si Nona. Sesudah merapikan pakaiannya, cuisan bertindak masuk. Mendadak ia kaget, karena dalam gubuk itu kelihatan berduduk seorang pemuda yang mengenakan tungsa hijau dan topi empat persegi, sedang tangan kanannya menggoyang-goyang kipas. Ternyata, dalam sekejap si Nona sudah menukar pakaian lelaki dan dalam pakaian begitu, ia kelihatannya mirip sekali dengan Tiongoh Hiap. Tadi cuisan menanya, bagaimana ia telah berlaku sehingga, pendeta-pendeta Siaw Lim Siai menduga, bahwa pembunuhan itu dilakukan olehnya. Tanpa menjawab, Nona In telah memberi jawaban. Dengan mengenakan pakaian sasrawan, di tempat yang agak gelap, sukar sekali akan orang memberdakan yang mana si wanita. Maka itu tidaklah heran jika Hawi Hang dan Tau Kai Kim menuduh padanya. Tiongoh Hiap, duduklah. Mengundang si Nona sambil menuang teh di sebuah cangkir. Ia mengangsurkan cangkir itu seraya berkata, sungguh menyesal aku tak punya arak untuk disuguhkan kepada Ngo Hiap, penyambutan yang sangat ramah-tamah itu memaksa cuisan menahan hawa amarahnya. Terima kasih, katanya sambil membungku. Melihat pakaian pemuda itu basah kuyup Sionona berkata pula, dalam perahu ini aku masih mempunyai seperangkat pakaian laki-laki. Ngo Hiap boleh pergi ke belakang untuk menukar pakaian yang basah itu. Tak usah. Sahutnya sambil menggelengkan kepala. Ia lantas saja mengerahkan luekang dan hawa panas segera mengalir di seluruh badannya, sehingga tak lama kemudian pakaian yang basah itu menjadi kering. Aku tak ingat, bahwa luekang butong pel luar biasa tinggi. Kata si Nona sembari bersenyum. Dengan menyuruh menukar pakaian, si Omoai benar-benar berpandangan sempit. Bolehkah aku mendapat tahu partai Nona? Tanya cuisan mendengar pertanyaan itu, si Nona memandang keluar jendela, alisnya berkerut dan pada paras mukanya tertampak sinar kedukaan. Melihat perubahan itu, cuisan tidak berani mendesak lagi. Lewat beberapa saat, barulah ia berkata pula. Nona, siapakah yang menganiaya jesamku? Bolehkah kau memberitahukan aku? Bukan saja tahu taikim, tapi aku pun sudah kena diakali. Jawabnya. Sebetulnya aku mengingat bahwa butong cithiap adalah pendekar-pendekar yang gagah tampan dan tidak bisa jadi beroman begitu kasar. Mendengar jawaban yang menyimpang, yang menyebut-nyebut gagah tampan, cuisan mengerti bahwa si Nona tengah memuji dirinya dan hatinya lantas saja berdebar-debar, sedang mukanya berubah merah. Sesaat kemudian, Nona in menghela napas sambil menggulung tangan baju kirinya. Cuisan buru-buru menunduk, ia tak berani mengawasi lengan yang putih itu. Apakah kau kenal senjata rahasia ini? Tanya si Nona. Mendengar perkataan senjata rahasia, cuisan mengangkat kepala dan melihat tiga batang piau baja kecil yang menancap di lengan kiri dan di seputar senjata rahasia itu terlihat warna hitam seperti air bak. Panjangnya piau itu hanya satu setengah dim dan kira-kira satu dim masuk ke dalam daging sedang buntut piau yang menonjol keluar berbentuk bunga BWE. Cuisan terkejut dan berseru sambil bangun berdiri. Ah! Bua hoa piau dari siau lim siye. Mengapa berwarna hitam? Tak salah. Kata si Nona. Bua hoa piau dari siau lim siye. Piau itu mengadung racun. Siau lim siye adalah partai persilatan yang ternama, sehingga menurut pantas tak mungkin orang siau lim siye menggunakan senjata rahasia beracun. Kata cuisan tapi piau itu adalah senjata yang hanya dapat digunakan oleh orang siau lim siye. Aku juga merasa sangat heran. Kata Nona itu. Sebagai mana dikatakan oleh gurumu, hancurnya tulang-tulang suhengmu juga adalah akibat cengkeraman kim kong siye, yaitu ilmu istimewa dati siau lim siye. Cuisan terkejut. Keterangan gurunya hanya didengar oleh saudara-saudara seperguruannya. Bagaimana Nona itu dapat mengetahuinya? Nona, apakah kau pernah bertemu dengan Jie Suko Jie Lian Chiu dan Cite Ebo Sengkok? Tanyanya dengan tergesa-gesa. Si Nona menggelengkan kepala. Aku hanya bertemu satu kali dengan mereka di Butong. Jawabnya. Bukan menerasa herannya cuisan apa Nona pernah datang di Butong. Tanyanya. Mengapa aku tak tahu? Nona, sudah berapa lama kau kena piaw itu? Kau harus cepat-cepat mencari obat. Waktu berkata begitu, paras mukanya mengunjuk rasa khawatir sudah 20 hari lebih. Jawabnya dengan suara berterima kasih. Aku sudah menggunakan obat untuk menahan mengamuknya racun itu, sehingga untuk sementara waktu, aku masih dapat mempertahankan diri. Tapi aku tidak berani mencabutnya, sebab khawatir, begitu tercabut, racun akan menjalar ke lain bagian tubuh dengan mengikuti aliran darah. Pemuda itu mengerti, bahwa dalam usaha menahan menjalarnya racun, seseorang bukan saja harus menelan obat mustajab, tapi juga harus memiliki luakang yang sangat tinggi. Dilihat romannya, Nona itu baru berusia kira-kira 18 tahun dan bahwa ia sudah mempunyai luakang yang sedemikian tinggi, adalah kenyataan yang sangat mengagumkan. Tanpa merasa ia berkata dengan suara terputus-putus Nona. Sesudah 20 hari lebih. Kukhawatir. Titik di belakang hari, pada kulitmu akan terdapat. Terdapat bekas-bekas yang tak akan hilang. Sebenarnya apa yang dikhawatirinya yalah jika, racun itu mengeram terlalu lama, Sinona mungkin tak akan dapat menggunakan tangan kirinya lagi. Mendengar perkataan Cui San, air mati Sinona berlinang-linang di kedua matanya. Aku sudah berusaha sedapat mungkin, katanya dengan suara peralahan semalam aku sudah menggelebdah badannya pendekta-pendekta siyaulim itu, tapi tak bisa mendapatkan obat pemunah. Lengan ini tak akan dapat digunakan lagi. Sambil berkata begitu perlahan-lahan ia menurunkan tangan jubahnya. Rasa kesatrian Tio Cui San lantas saja tampil ke muka. Inko Niu. Katanya dengan suara tetap. Apakah kau percaya aku biarpun weee kangku masih sangat cetek ku percaya masih dapat membantu kau dalam usaha mengeluarkan racun itu diri dalam lenganmu. Nona In tertawa dan pada pipinya terlihat sujin yang sangat manis. Ia kelihatan gerang dan paras mukanya berseri-seri. Tiongero hiap. Katanya. Dalam hatimu terdapat banyak sekali pertanyaan dan kesangsian. Biarlah lebih dulu aku memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, supaya sesudah menolong aku, kau tidak akan merasa menyesal. Mengobati sakit dan menolong manusia adalah tugas orang-orang rimba persilatan. Kata Cui San dengan suara nyaring. Bagaimana aku bisa menyesal? Sudah 20 hari lebih racun itu mengeram dalam badanku, sehingga sekarang kita tak perlu terlalu tergesa-gesa. Kata Sinona sambil tersenyum. Biarlah kau dengar dulu penuturanku. Hari ini sesudah menyerahkan JSM Hiap kepada Liong Bon Piao Kiok, aku sendiri diam-diam menguntip dari belakang. Benar saja, di sepanjang jalan beberapa orang ingin turunkan tangan jahat terhadap JSM Hiap, tapi semuanya sudah dipukul mundur olehku. Kejadian itu sama sekali tidak diketahui oleh Tau Tai Kim. Tio Cui San lantas saja mengangkat kedua tangannya Budi Nona yang sangat besar tak akan dilupakan oleh segenap murid Butong Pai. Katanya sambil menyaja. Jangan terburu nafse mengaturkan terima kasih kepada aku. Kata Nona In sambil bersenyum. Sebentar kau bisa membenci aku. Cui San terkejut, ia tak mengerti apa yang dimaksudkan si Nona. Sepanjang jalan, ia melanjutkan penuturannya hari ini aku menyamar sebagai petani, lain hari sebagai saudagar dan terus membuntuti dari belakang. Tak dinyana, sesudah tiba di Butong baru terjadi peristiwa yang menyedihkan. Apakah Nona lihat enam penjahat itu? Tanya Cui San sambil mengertak gigi. Tau Tai Kim benar-benar tolol. Dia tak dapat memberikan keterangan apapun jua tentang asal-lusul enam penjahat itu. Bukan saja lihat, aku malah sudah bertempur gergan mereka. Jawabnya. Tapi aku pun tolol. Aku juga tak tahu asal-lusul mereka. Sesudah mengirup teh, ia berkata pula. Pada waktu enam orang itu turun dari atas gunung dan bicara dengan Tau Tai Kim, aku mengawasi dari sebelah kejauhan. Ku dengar Cong Piao Tau itu menggunakan istilah Butong Liu Hiap dan mereka pun menerima baik panggilan itu. Sesudah mereka menerima kereta JSM Hiap, dari tangan rombongan Piao Kiok, aku anggap urusan sudah selesai dan aku menahan kuda di pinggir jalan, membiarkan lewatnya rombongan Tau Tai Kim, tapi di lain saat, aku terkesiap karena melihat sesuatu yang tidak masuk di akal. Xiao Moai menganggap Butong Cid Hiap saling menyintai seperti saudara-saudara kandung sendiri. Menurut Pantas, mereka ramai-ramai harus menengok JSM Hiap yang rebah di kereta dengan terluka berat. Tetapi kenyataannya, hanya seorang yang longok ke dalam kereta, sedang yang lainnya tidak mau mengambil peduli. Bukan saja begitu, paras muka mereka malahan menggunjuk perasaan girang dan sambil berteriak-teriak, mereka mengikuti di belakang kereta. Itulah kejadian yang sangat mencurigakan sebab sangat tidak masuk akal. Tidak salah pendapat Noda. Kata Cui San sambil mengangguk beberapa kali. Semakin lama, hatiku jadi semakin tak enak. Sinona berkata pula. Aku segera mengubar dan menanyakan nama mereka. Mereka ternyata mempunyai matu yang cukup tajam. Sekelebatan, mereka sudah tahu bahwa aku adalah seorang wanita yang menyamar sebagai peria. Aku mencaci mereka sebagai manusia rendah yang sudah menggunakan nama Butong Cid Hiap dan merampas JSM Hiap dengan tipu busuk. Aku segera menerjang dan dilayani oleh seorang pemuda kurus yang berusia kurang lebih 20 tahun dengan dikawani oleh seorang tusu yang berdiri di pinggiran sedang empat kawannya yang lain berjalan sambil menggiring kereta. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata lagi di luar dugaan, pemuda kurus itu sangat lihai dan dalam 30 Juli US, aku belum dapat menjatuhkannya. Mendadak imam yang berdiri di pinggiran mengayun tangan kirinya dan tiga batang piau menancap di tanganku. Begitu kena, lenganku sakit-sakit gatal. Aku gusar dan kegusaranku ditambah dengan perkataan si kurus yang sangat kurang ajar, yang sesumbar ingin menangkap aku. Aku segera membalas dengan tiga batang jarum dan akhirnya berhasil meloloskan diri. Berkata sampai di situ, muka Sinona bersemu merah. Mungkin sekali si kurus yang dikatakan kurang ajar telah mengeluarkan kata-kata yang tak sopan. Melepaskan Wee Hoa Piau dengan tangan kiri banyak lebih sukar daripada dengan tangan kanan. Kata Cui San tapi mengapa murid Siao Lim Pei mengenakan pakaian Toosu? Apa dia menyamar? Nona In tersenyum. Kalau Toosu mau menyamar sebagai Hoa Shio, dia harus menyukur rambut. Katanya. Banyak lebih mudah kalau Wee Shio menyamar sebagai Toosu. Sudah cukup jika dia memakai topi tojin. Pemuda itu mengangguk sambil bersenyum. Aku mengerti bahwa pada waktu itu aku tak bisa berbuat banyak. Kata pula Nona In. Melawan pemuda kurus itu saja, aku belum bisa menang, apalagi jika ditambah dengan Shio Imam, yang kelihatannya lebih lihai lagi. Aku yakin, biar bagaimanapun aku tak akan dapat melawan enam orang itu. Cui San membuka mulutnya, tapi ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Aku tahu apa yang dipikir olehmu. Kata Sindona. Kau tentu ingin mengatakan mengapa kau tak mau naik ke Butong dan memberitahukan hal itu pada kami? Bukankan kau ingin menanya begitu? Hai. Sebabnya adalah karena aku tak boleh naik ke Butong. Kalau dapat maju sendiri, perlu apa aku minta bantuan Tau Taikim untuk mengantar Jie Sam Hiap? Aku merasa sangat bingung dan tak tahu harus berbuat bagaimana. Selagi berjalan dengan rasa sanksi, mendadak aku lihat kau yang sedang bicara dengan Tau Taikim. Belakangan, dengan mengikuti rombongan Piao Kiok itu aku turut naik ke Butong. Dalam kekalutan dan kedukaan, orang tidak memperhatikan diriku. Kalian menganggap aku sebagai Anggauta Piao Hang, sedang rombongan Liong Bun Piao Kiok menganggap aku sebagai orang Butong Pei. Tiba-tiba si pemuda ingat sesuatu aha. Serunya. Hari itu kau menyamar sebagai tukang kereta, bukan? Tudungmu ditekan ke bawah sampai hampir menutupi muka. Sungguh lihai matah, Tiongau Hiap. Jawab si Nona sambil tertawa. Jika waktu itu kau tidak dilipati kegusaran dan kesedihan, mungkin sekali rahasiaku sudah diketahui olahmu. Tapi aku tak dapat mengabdobi metu Sung Toa Hiap. Toa suku kenali kau. Menegas cuisan dengan rasa heran. Tapi ia tak mengatakan apapun jua kepada kami. Sung Toa Hiap sangat sopan dan luhaur peribudinya. Memuji si Nona N. Kepada ku pun ia tidak mengatakan sesuatu apa. Hanya pada waktu memberikan kamar-kamar kepada rombongan Piao Kiok, ia sengaja menunjuk sebuah kamar terpisah untukku sendiri. Ya, Toa suku memang begitu, kata cuisan dengan rasa hormat terhadap kakak seperguruannya itu. Belakangan, bersama rombongan Tau Tai Kim aku turun gunung, kata si Nona. Aku telah menyaksikan, kira bagaimana kau sudah paksa mereka muntahkan lagi dua ribu tahi lemas itu, untuk menolong rakyat yang tertimpa bencana alam. Tiongho Hiap, kau rayo sekali dengan orang lain. Uang itu adalah uangku. Cuisan tertawa geli. Biarkan atas nama rakyat yang menderita, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepadamu, katanya. Hektometer. Kalau uang sudah berada dalam tangan orang-orang temaha, mana mereka sudi muntahkan seantronya? Kata pula Nona N. Hanya karena nama Tiongho Hiap terlalu besar, maka mereka tidak berani tidak muntahkan. Aku tahu di angdia mereka menyimpan tiga ratus tahil. Sesudah kembali ke sini aku segera minta pertolongan orang untuk memeriksa luka ini. Ada yang kata, bahwa Bwe Hoa Piao adalah senjata rahasia istimewa dari Siau Lim Sieh sehingga jika tidak mendapat obat dari mereka, racun itu sukar dipunahkan. Dalam kota Lim An, kecuali di Leongbun Piao Kiok, tak ada orang lain yang berasal dari Siau Lim Sieh. Maka itu aku telah menyatroni untuk memaksa supaya mereka mengeluarkan obat pemunah itu. Tapi di luar dugaan, bukan saja mereka tidak memberikan, tapi juga sudah mempersiapkan kawan-kawannya dan begitu aku tiba, mereka lantas menyerang. Tapi Nona bukankah tadi kau mengatakan, bahwa kaulah yang sudah sengaja mengatur, sehingga mereka menuduh aku? Kata Cui San Nonain kelihatan kemalu-maluan dan sambil menundukan kepala, ia berkata dengan suara perlahan. Melihat kau ke toko dan membeli pakaian, aku. Aku merasa pakaian itu bagus sekali. Maka itu, aku juga turut membelinya. Hal itu tidak mengapa. Kata Cui San tapi dengan membunuh beberapa puluh orangku rasa kau terlalu kejam. Dengan orang-orang Liong Bun Piao Kioka sebenarnya tidak mempunyai permusuhan suatu apa. Mendengar teguran itu, paras muka Sinona lantas saja berubah. Ia tertawa dingin seraya berkata kau ingin memberi pelajaran kepadaku? Hektometer. Aku sudah hidup 19 tahun, tapi belum pernah ada yang mengajar aku. Tiong Rho Hiap adalah seorang yang sangat mulia dan aku mempersilahkan kau berlalu saja. Manusia kejam tidak perlu berhubungan dengan seorang mulia. Paras muka pemuda itu lantas saja berubah merah. Ia segera bangun berdiri. Baru saja mau bertindak keluar, tiba-tiba ingat janjinya untuk bantu mengobati luka-luka si Nona. Gulung tangan bajumu. Katanya, alis nonain berdiri dan kedua matanya melotot. Aku tak perlu diobati olehmu. Katanya, lenganmu sudah terluka lama sekali dan jika tidak segera diobati, aku khawatir, aku khawatir akan keselamatan jiwamu. Kata Cui San memang paling baik jika aku mampus. Kata Nona ini dengan suara ketus kalau jiwaku melayang, kaulah yang sudah mencelakakan aku. Mendengar kata-kata yang tidak beralasan itu, Cui San jadi heran eeha. Katanya kau telah dilukakan oleh orang Siaw Lim Si Yee, mengapa kau menyalahkan aku? Kalau aku tidak melakoni perjalanan ribuan li untuk mengantar Jie Sam Komu ke Butong San, aku tentu tak akan bertemu dengan enam penjahat itu. Kata si Nona. Sesudah enam bangsat itu merampas Jie Sam Komu, kalau aku berpeluk tangan, lenganku tentu tak akan terluka. Dan jika kau datang terlebih siang dan memberi bantuan, aku pasti tidak akan sampai terluka. Cui San lantas saja mengangkat kedua tangannya dan berkata, Benar. Aku yang rendah menawarkan bantuan kepada Nona, untuk membalas sebagian kecil saja dari budimu yang sangat besar. Nona In melengus. Apa kau mengaku bersalah? Tanyanya. Bersalah apa? Menegas Cui San kau mengatakan aku kejam, pernyataan itu salah sama sekali. Katanya dengan suara mendengkol. Huo Siu Huo Siu Siu Lim Siye, Tau Tai Kim dan kawan-kawannya semua pantas dibunuh. Cui San menggelengkan kepala. Biarpun lengan Nona terkena piau tapi kau masih dapat ditolong. Katanya. Sam Suko terluka berat, tapi Is masih hidup. Andaikan ia tak dapat diobati, paling banyak kita cari biang keladinya. Biar bagaimanapun juga, tidak pantas Nona membunuh peluhan orang. Si Nona mendelik dan parasnya berubah gusar. Kau tetap menyalahkan aku? Bentaknya. Apakah yang menimpuk lenganku dengan dua hoap piau bukan orang Siau Lim Siye? Apakah liongbon piau kiok bukan dibuka oleh orang-orang Siau Lim Siye? Murid-murid Siau Lim Siye tersebar di kolong langit, jumlahnya ribuan, malah mungkin laksaan orang. Kata Cui San dengan suara sabar. Nona hanya diserang dengan tiga batang piau. Apakah untuk membalas sakit hati itu kau ingin membunuh semua murid Siau Lim Siye? Karena kalah bicara, si Nona jadi semakin gusar. Mendadak ia mengangkat tangan kanannya dan menghantam tiga piau yang tertancap di lengan kirinya. Keruan saja ketiga senjata rahasia itu amblas ke dalam daging dan luka jadi bertambah hebat. Cui San terperanjat. Ia tak pernah menduga bahwa si Nona mempunyai adat yang seaneh itu. Sedikit saja tak senang, ia lantas mempersakiti dirinya sendiri. Dipandang dari sudut itu, tidaklah heran jika dia bisa membunuh orang secara membuta tuli. Mengapa kau berbuat begitu? Tanyanya dengan mata membelalak. Dengan hati berdebar-debar ia lihat tangan baju si Nona yang mulai basah dengan darah hitam. Ia mengerti bahwa luka itu sudah terlalu berat dan lewekang si Nora, tidak akan dapat menahan lagi naiknya racun sehingga jika tidak lantas ditolong, jiwanya bisa melayang. Maka itu tanpa mengeluarkan sepatah kata, tangan kirinya menyambar dan menyekal lengan kiri Nona in, sedang tangan kanannya merobek tangan baju orang mendadak, cuisan dengar bentakan di belakangnya. Bangsat! Jangan kurang ajar kau! Hampir berbareng, sebilah golok menyambar ke punggungnya. Ia tahu bahwa yang menyerang adalah si tukang perahu. Dalam keadaan genting, tanpa menengoknya ia menendang dan orang itu terpental keluar dari gubuk perahu. Tak usah kau tolong, aku lebih baik mati. Teriak si Nona. Plok, muka pemuda itu digaplok keras-keras. Rasa kaget dan sakit tercampur jadi satu. Tanpa merasa, cuisan melepaskan ceklannya. Pergi kau! Aku tak sudi lihat lagi mukamu! Kata Nona N. Cuisan malu dan gusar. Baiklah! Katanya. HMM! Betul-betul aku belum pernah lihat wanita yang begitu tak mengenal aturan. Sehabis mengomel, dengan tindakan lebar ia berjalan keluar. Nona N. Tertawa dingin dan berkata. Kau belum pernah lihat? Hari ini kau boleh lihat. Cuisan mengambil sepotong papan untuk digunakan sebagai papan loncatan untuk mendarat. Tapi baru saja ia mau melemparkan papan itu ke air, hatinya merasa tidak tega karena ia yakin. Bahwa perginya berarti binasanya Nona kepala batu itu. Maka itu sambil menahan amarah, ia kembali ke gubuk perahu. Biarpun kau menggap loku, aku tak jadi marah. Katanya. Gulung tangan bajumu. Apa kau mau mati aku mau mampus atau mau hidup, ada sangkut paut apa denganmu? Tanya Nona ini dengan suara asran, peep asran sama dengan, dengan melalui perjalanan ribuankah sudah mengantar samkut. Terima kasih telah menonton.